Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel saya Baru-baru ini rame diperbincangan di media sosial Tentang striker tim nasional Jepang Ayase Ueda dari tim penur Liga Belanda Lagi rame diperbincangan di media sosial Tentang Ayase Ueda akan segera dinaturalisasi tim nasional Indonesia Romer itu berkembang pesat Di media sosial Bahwa Ayase Ueda akan segera dinaturalisasi Tapi menurut saya Itu tidak akan mungkin terjadi dinaturalisasi Dan tidak akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia Karena menurut aturan PEPA Kalau sudah memperkuat negaranya Lebih dari tiga kali di tim senior Itu tidak bisa main di negara yang Pindahnya Misal pindah ke Indonesia Dan tidak akan bisa bermain untuk tim senior Tim nasional Indonesia Memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Karena aturan PEPA jelas Kalau sudah bermain lebih dari tiga kali di negaranya Di tim senior pertandingan resmi Tidak bisa memperkuat tim negara lain untuk bermain di tim nasional Indonesia Sedangkan Ayase Ueda sudah bertanding lebih dari 10 kali di tim nasional Jepang Maka rumor itu Kalau menurut saya itu tidak mungkin dan itu bisa dikatakan huak Itu cuma rame di media sosial Jadi Ayase Ueda Jadi Ayase Ueda Yakin tidak akan dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia Itu menurut pendapat saya Dan bagaimana pendapatan anda-anda kalian semuanya Silahkan tulis di kolom komentar Itulah kabar tentang Ayase Ueda Yang rame diperminjangan Akan segera dinaturalisasi Dan itu tidak mungkin terjadi Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh